Mungkin nanti sholat ini, Didi sama Mayang mungkin kayaknya kalau di sholat bikin stiklal. Pagi sholat di stiklal, terus habis sholat kita ke makam. Makam mamanya Mayang, ke makam Eca, ke makam Mayang Didi. Habis itu udah, kita siaturami ke keluarga. Udah, gak ada acara lagi, besok itu aja sih caranya. Itu sholat ini, jadi kita ini stiklal ya, stiklal, terus habiskan stikl, kita jarak. Teman-teman kalau mau ikut juga gak apa-apa. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini nampaknya Dodi punya strategi baru guys, strategi baru yang entah dirancang oleh siapa. Kita tahu bahwa Dodi selalu menggembar-gemborkan bahwa dia kepingin bertemu Gala dan kemudian lebaran dia berencana bertemu Gala dan mengunjungi Haji Faisal untuk meminta maaf dan bermaaf-maafan. Tapi di sisi lain, Dodi saat ini sudah resmi mengajukan banding untuk putusan pengadilan di pengadilan agama Jakarta Barat. Ini tentu akan mengadu-adu emosi dari Haji Faisal. Sementara Haji Faisal juga terbentur oleh keputusan pengadilan yang mengatakan untuk membuka akses Dodi bertemu Gala. Nah, Haji Faisal harus melihat ini sebagai strategi dari Dodi. Jangan-jangan nanti Haji Faisal tersulut dan terpancing emosinya. Kemudian karena emosi, Dodi mengajukan banding. Dodi akhirnya ditutup aksesnya oleh Haji Faisal. Sementara Dodi mengatakan ingin bermaaf-maafan di lebaran ini. Karena Dodi kita tahu sangat bisa mengontrol emosi. Dodi adalah tipe orang yang sangat bisa berpikir dan mengelola emosinya. Sementara Haji Faisal meskipun diam, sebegitu mudah mungkin nanti tersulut emosinya saat melihat ini. Ini jika tidak disikapi dengan bijak akan jadi bumerang kepada Haji Faisal. Mungkin itulah strategi dari Kubu Dodi untuk memancing emosi dari Haji Faisal. Dan bagaimanakah kupas tipis-tipisnya? Kita simak saja fakta bangpin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lendikan jarimu. Kita lansir dari wau keren. Dodi Sudrajat mengaku lemes lebaran tanpa Vanessa Angel. Ungkap rencana bertemu gala. Dodi Sudrajat mengungkapkan rencana lebaran bersama Mayang. Dodi Sudrajat pun mengaku sedih dan pilu merayakan lebaran tanpa Vanessa Angel untuk pertama kalinya. Dodi Sudrajat untuk pertama kalinya bakal merayakan Hari Laya Idul Fitri tanpa kehadiran putri sulungnya. Almarhumah Vanessa Angel. Dodi pun mengaku tak melakukan persiapan spesial untuk menyambut perayaan Idul Fitri. Empat dulas empat tiga hijriah yang sudah di depan mata. Dodi tampaknya bakal menjalani lebaran kali ini dengan sederhana. Tak lupa ia mengungkapkan rencana untuk bersejarah ke makam Vanessa Angel dan istri pertamanya. Dodi gak ada persiapan apa-apa. Mayang cuma udah beli baju lebaran aja. Dodi sholat id mungkin nanti akan di istiqlal. Ungkap Dodi kepada wau keren Sabtu 30 Mei April 2022. Setelah itu ke makam mamahnya Mayang, Echa, dan ayah dari Dodi. Dodi pun mengaku masih kehilangan dengan kepergian Vanessa Angel. Apalagi dalam suasana momen lebaran yang menjadi saat berkumpul keluarga. Dodi merasa dirinya bakal tak punya banyak energi saat lebaran nanti. Dodi besok denger suara takbir lemes deh pasti. Ingetin Echa, mamahnya Mayang. Gak tau deh, besok lebaran yang memilukan dan mengharukan beber Dodi. Pasti sedih lah, biasanya lebaran pertama atau kedua Echa ke rumah. Dia makan ketupat sama neneknya. Dodi inget banget tahun lalu ke rumah Bibi dan Gala sambungnya. Tak hanya kehilangan Vanessa Angel, momen lebaran kali ini Dodi juga tak bakal ditemani Puput. Pasalnya keduanya kini sudah bercerai. Meski begitu Dodi menyebut hubungannya dengan Puput masih terjalin dengan baik. Jadi hubungan masih baik sama mamah Puput. Kemarin izin mamah Puput bilang mau bawa Aisyah ke Pemalang. Jadi bilang yaudah gak apa-apa. Jadi mungkin malah ini ke Pemalang, ungkap Dodi Sudrajat. Tak hanya itu Dodi juga mengungkap rencana untuk menengok sang cucu Gala Sky di momen lebaran nanti. Meski begitu hal itu juga belum direncanakan dengan matang. Dodi pasti jenguk Gala. Mungkin on the spot kali. Dari makam Kak Eca kalau bisa langsung ke Gala. Kalau enggak kita set waktu lagi. Ya mungkin keluarga Faisal lebaran pertama banyak kunjungan. Enak mungkin lebaran kedua pungkasnya. Nah disitulah kita melihat bahwa Dodi menganggap dirinya saat ini tidak punya siapa-siapa. Ayah tidak ada. Vanessa tidak ada. Dan juga Puput sudah cerai. Maka dari itu seakan-akan Dodi ingin menggambarkan bahwa dia yang punya cuma Gala. Nah kalau sampai nanti ditutup aksesnya. Dodi jadi punya senjata nih. Sepertinya untuk menyerang balik Haji Faisal. Ini yang mungkin harus diwaspadai oleh Haji Faisal. Harus ditanggapi dengan bijak. Meskipun masih tentu masih sakit hatilah. Dengan perilaku dan tindakan Dodi selama ini. Apalagi sebelum lebaran Dodi sudah memberikan sinyal untuk naik banding. Padahal Dodi waktu itu bilang bahwa apapun keputusan pengadilan akan dia terima. Misalnya Gala di Haji Faisal juga dia senang karena Haji Faisal kakeknya. Ini yang membuat Haji Faisal akhirnya sempat berkomentar bahwa Dodi mencelah-menceli. Dan tentunya kita menarik bagaimana perang psikologis dan perang emosional ini. Nah kita tunggu saja bagaimana kabarnya di fakta Bang Pin. Sudah, terus mungkin nanti sholat ini ya, Didi sama Mayang mungkin kayaknya mau disolat di Istiklal. Pagi sholat di Istiklal, terus habis sholat kita ke makam. Makam mamanya Mayang, makam Eja, makam Mayang Didi. Habis itu sudah, kita siaturami ke keluarga. Sudah, tidak ada acara lagi. Besok itu saja sih caranya. Jadi sholat di Istiklal ya. Istiklal, terus habiskan Istiklal, kita jarak. Jadi teman-teman kalau mau ikut juga tidak apa-apa. Saya mungkin Didi sama Mayang dari Istiklal langsung ke karetipak. Karetipak ke mama dia dulu, terus baru ke Eja, baru ke ayah. Yang pagi Allah. Yang pagi di covertI tu-